Oh ternyata salah prediksi saya Diki yang bakal berada di positive boy dan wood Memilih Baxia Yang nanti akan digunakan oleh Kyrie Tapi windrushnya Baxia 14% ya 7 kali pake 14% Berarti kemungkinan menang itu cuma 6 kali Eh kemungkinan kalahnya 6 kali Menang sekali Oke Kita bakal liat nih untuk satu hero terakhir Untuk Evos Legend Satu hero yang bakal mengisi posisi gold lane Untuk lover Eh kan gold lane udah ada brodie Untuk Ayo Bentar Romer bisa mid lane bisa Iya Cowl kak Cowl kak Kalau mau romernya ke drip juga bisa Karena dia kan useraka ya Iya sih Fleksibelnya luar biasa ya Oke Dato kemana sih Gold says memutuskan Karena ada digi sih Dia ini yang agak ngeberantakin ya semua sih Savier Savier Oke Savier Kedua tim So ini dia game ketiganya MPL Arena mana suaranya Wow Wow Ini kak iri Dengan baksy yang 14% Ya Memang win rate yang kecil banget sih Kecil banget Tapi memang Mungkin ini kebutuhan tim ya Terutama untuk Onyx sendiri Mereka membutuhkan orang yang berada di garis depan Tapi kali ini dari kaditanya Sudah mulai ngerusuh karena depan Dreams Menjadi kaditanya cukup bandel Memberikan informasi-informasi yang menarik Kepada teman-temannya Evos Legend Iya Sementara Kiboy masih coba untuk merusuh Tapi rusuhnya beda Ini Kiboy bakal lebih untuk mainkan rotasi Karena di posisi bawahnya Cewek Posisi masih bisa one-fone dengan Clover Karena Clovernya juga gak di bedik ya Eh Kali ini Dreams Sudah mengetahui keberadaan dari Kiboy Sedangkan Rian Kairi Kiboy Langsung mengambil inisiasi Tiga melawan tiga Terusuhan bakal terjadi disini Retribusnya terpaksa digunakan Dan akhirnya ada misalnya yang terjadi Dreams dalam keadaan yang baik sekali Belangkan tiga Member Drian Satu Terakhir Diatasi di belakang Satu poinnya Kairi dalam ancaman Looking for kill Dua poin kill Dia amankan dalam waktu yang singkat Lihat-lihat Orsin Oditi Dari sarang Dreams mengangkat tiga pemain tadi Di area junglenya Di mana Onyek mencoba untuk mengharus tadi Mencoba untuk bermain lebih agresif Tapi Evos Legend Lihat Mereka main sampai ke area jungle dari Onyek Esports Bakal coba untuk mengganggu Farming pattern dari seorang Kairi kali ini Dan bahkan Susujin Yang disemani sama seorang Dreams Ini Kiboy harus berhati-hati Dia bisa di pick off sih Wah Tanpa adanya gangguan Susujin menggunakan retribusinya Oh it's okay Dia gak dapetin turtle mungkin nanti ya Karena dari kuliah retribusinya bakal cukup lama Tapi orange buff ini udah harga yang cukup mahal Dan Evos Legend Leading dari goldnya Hampir menuju ke arah seribu Iya dan juga peletikan gold yang didapatkan oleh Clover Disini bakal Ini akan ada perbedaan damage dari kedua Marshmone ini Wow Iya 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 Ini Breath of the Ocean dari seorang Dreams Mengganggu ya sebenarnya Jadi memang terkena efek knock up Yang dimana gak ada purify Dari Onyek Pop Tapi mereka punya D.V Masalahnya kan Keyboy belum level 4 ya Iya Jadi masih bisa diharas oleh pemain-main dari Montage Tapi kalian lihat Romweb yang konek dari seorang Dreams Menumbangkan Drian kali ini Yang tadi Drian itu lagi pengen lewat sebenarnya Dari itu menurutku aku adalah poin penting Karena Drian memegang heavy spin Dan Kali ini Teman-teman dari Evos Legend Terutama dari Dreams Mendapatkan orang yang sangat tepat Emblemnya Om Mawah Iya dari emblemnya juga Ya ini Kaditanya bakal ngasih sebagai full damager Meskipun dia adalah roamer Jadi bakal ada 2 damager Untuk Evos Legend dari mid Karena dia pake magic warship juga Iya Ini bakal lebih cepet dapetin itemnya harusnya ya Ada juga ada penetration lah Penetration Ada efek burnnya Dari Saviarnya juga bakal lebih cepet buat dapetin item Ini apakah Evos Legend Soalnya mereka ball di early Dan keunggulan di early ini Kalau memang mereka bisa gak snowballin Bakal lebih cepet dengan kehadiran dari Kadita Iya tapi Tas Sekali ini udah mulai diganggu Dengan pergerakan dari Boots juga Bersama dengan seorang Lendrian Dan sepertinya aku udah bahas juga sih Ini siapa yang bakal dikejutkan Antara Bates yang ngejutin Atau Kaditanya Ya tapi tujujin Dan dapet serangan kejutan juga Dari teman-teman Onik Karena mencoba mengganggu Karena orange buffnya lagi Tapi kali ini Dari Onik Mereka sudah siap Untuk menjaga Supaya Kairi bisa dapetin orange buffnya Iya tapi lihat nih Ini pergerakan yang Harus dihati-hatikan juga Dan Udris banget gak kecil kali ini Lagi-lagi terkena petripa Tapi ternyata cewek Masih bisa untuk menahan Masih bisa mundur selamai dahulu Cepat tertarik dengan Riri First time dari seorang Kiboy Dan penculikan terkearah Seorang cewek ini tidak berhasil Untung Kiboy dengan time journey-nya On point sekali Dan akhirnya membuat Dari Dream Yang bisa mendapatkan point kill Tapi lihat Kairi Bandel banget disana Dan juga terutama Su Sujin yang bisa mendapatkan ke arah Purple buffnya kah? Oh tidak ternyata Eh dapat ya? Dapat Dapat diamankan Iya bandel banget ternyata Bukan Kairi yang bandel Su Sujin yang lewat bandel Tapi kali ini Ini pergerakan dari Evos Legend yang cukup Mulai masuk ke area Jungle-jungle dari tim Onyx Ini cukup merusakkan sih sebenarnya Evos Legend mereka Anggapannya sekarang lagi pegang kendali nih Untuk mendapatkan semua Objektif dari Onyx Sport Ini formingannya benar-benar ditahan Habis-habisan Tapi kali ini Lihat di area Oh lihat di mana happy speed Di pop-up gitu saja Dan Kairi Berhasil untuk mendapatkan Turtle-nya Su Sujin Mau tidak mau Harus menahan mundur Terlebih dahulu Evos Legend Sepertinya akan lebih berfokus Terhadap Sujin di bawahnya Oh diselungin datang Tapi kali ini Gak kena siapa-siapa Miss Parking dengan Terima kasih Kena Padis berdari cewek Dimiripasi dia All point Dan akhirnya Yang teroutplay Biara teroutplay Itu maksudnya Austin Auditnya gak konek Gak kena Jadi jaraknya itu Tadi gak sempat nempel Ke arah seorang cewek Oh itu sayang banget sih Dan pas kena Damage keturet lagi Asli Oke Jadi agak reset sedikit Untuk Evos Legend Yang tadinya mereka lagi pegang Membentuk atau tempo kecak Bawa sampe kaget tadi Dan banget kali ini Lihat di area bawahnya Suzu Jin Bersama dengan Clover Empat main dari Onyx Juga udah mulai bersiap Untuk membalikan keadaannya Tapi ternyata Dengan Drian yang mengkopi Lagi-lagi ke arah Seorang Suzu Jin Ini Vos Legend Juga menurut aku Masih bisa dipukul mundur Dengan nanya heavy spin Dari seorang Drian Setuju banget Tapi dari Tartheid Yang dihancurkan Cewek seperti bisa dapetin Hal tersebut Dari itemnya Om Mawa Berjalan menuju Menit ke-6 Ya BOD lawan Heptasis ya Kalau kita lihat dari Kedua Marsman ini Ada Steel Egg Plate juga Yang diambil Atau diamankan oleh Clover Jadi dia punya satu item Defense lebih Dibandingkan Dengan cewek Oke tapi kayaknya Vendragona juga Dream saling bau-bau Untuk bisa mendapatkan Satu outer tarot Di bagian atas Setelah mereka kehilangan Satu outer tarotnya Di bagian bawah Sudah ada pertukaran Kepala yang terjadi Sehingga Dari balancingnya Sudah cukup adil Iya Dan masih pun kayak Drian Nge-OPI dengan Ada heavy spin Dari seorang Suzu Jin ya Sebenernya dia juga Nungguin sih Suzu Jin Untuk ngebuka heavy spin duluan Jadi bisa aja Bisa aja sebenernya Heavy spin Di dua-duanya di pop up Tapi tergantung Mereka bisa ngelock Ke target yang mana dulu Momennya kayak tadi sih Kalau mau ngambil objektif Di adu Supaya dari Kairi bisa leluasa Untuk retribution Ke arah turtle Iya tapi Suzu Jin Sekarang dia udah punya Guardian Helm Bakal jauh lebih sulit Untuk mengusir dia Melakukan recall Kembali ke base Dan dari EVOS Mereka Sekarang posisinya Mereka udah dapetin Satu turret Konik pun dapetin maksa Untuk ngambil terat Di area atas Jadi kemungkinan ini Teamfightnya bakal coba dibuka Di area turtle ya Karena posisinya Keduanya sekarang Masih punya retribution Dan Rian kali ini Yang ngebuka terlebih dahulu Heavy spinnya Konek tadi Suzu Jin Dengan heavy spin yang Lebih lama Lebih lama dikeluarkan Kali ini Rian Bisa aja kepikup Namun ternyata Rian Masih bisa mundur ke belakang Dan P-Dragon Sempat untuk memotong Pergerakan Rian Tapi masih bisa di backup Oleh Kairi Dan juga Boots Itu kalau misalnya Tas Didi tadi punya Satu downing light Mungkin beda cerita Dan bisa aja Menumbangkan Rian Tapi kali ini Lihat potensi dari turtle Yang udah didapatkan Oleh EVOS Legend Mereka langsung siap sedia Untuk mendapatkan Semua objektifnya Di bagian atas Tadi sempat udah ada Satu P-Dragon Tapi Suzu Jin Kali ini udah level 11 Perbedaan levelnya Cukup signifikan Membuat Kairi Gak bisa terlalu macem-macem Oh my god Tiba-tiba Rian Terpik off Di area midnya Bersama dengan Satu Borow V Raid of Ocean Juga dipop up Oleh seorang Dreams Ini yang mungkin ya Rian yang Mungkin bisa aja Potensinya terculik Lebih banyak Lebih besar Karena masalahnya Memang Suzu Jin Masuk sampai ke area jungle Dari Orange isport Di bagian orange Jadi ada celah Yang kebuka Lebar banget Betul Dan selain itu Bisa maksimalkan Bengan sangat baik Oleh Dreams Yang kali ini Udah mendapatkan Dua point kill Sedangkan untuk Rian 0-3-0 Ini bukan hal yang baik Satu yang untuk Valentina Tapi di bagian atas Bahu membawa antara Teman-teman Onyx Isport siap untuk bisa menghajar Dan memajukan cita-cita Minion Sedangkan dari EVO's Legend sendiri Menunggu sampai 40 detik ke depan Untuk datangnya Lord yang pertama Downing Light udah dipop up Drian kali ini Sudah terkena impactnya Tapi memang karena Dari tim head to head juga ya Kita udah ngeliat EVO's Legend Mereka memang mainnya lebih objektif Dibandingkan dengan pemain-pemain dari Onyx Sebenernya yang serupnya dari Onyx Mereka gak bawa purify ini dia Jadi kaditanya bener-bener bebas Terutama untuk ngincer nanti Kecewa Jadi ini cuma ngandelin time journey banget Nah time journey ini harus timing banget Pas banget ya dari seorang kiboy Tapi kalau kita ngeliat dari player statistiknya Dari seorang Sutsujin Ini memang sebenernya gak terlalu banyak Kill participation-nya Jadi bisa dibilang ya Mungkin dari seorang Sutsujin Lebih mengandalkan gimana inisiasi aja yang dibuka Sejujo banget Apalagi heavy spin yang digunakan ini Kalau sampai Dreamsteam bisa dapetin ke arah Drian lagi Heavy spinnya bakal lebih maksimal lagi Terhadap Tapi ternyata kiboy on kiboy Harus hilang di tangan pedrago Di saat Sutsujin sudah memulai ke arah Lord yang pertama Oh udah banget kali ini Onyx Mereka mencoba untuk melakukan kontes terlebih dahulu Bart menjadi lini terdepan Tapi Sutsujin bakal mengusin semuanya Dengan satu buah heavy spin Dan sepertinya apakah di paling ingin keadaan Tapi Sutsujin berhasil untuk mengapatkan Satu buah Lordnya Dan kali ini Onyx Esports mereka harus mundur terlebih dahulu Karena pemain-main dari Force Legend mereka masih bisa untuk mendapatkan Objektif load Meskipun heavy spin tadi di pop up duluan Ini yang ngeri posisinya Dreams nih Gak ada yang tau keberadaannya Terutama dari anak-anak Onyx Dia berada disana menunggu datangnya mangsa yang bakal muncul Dan langsung bisa di role play begitu saja Dan ini yang dekat sama dia ada boot disana CEW harus hati-hati CEW gak boleh sampai asal-asalan masuk ke dalam rumputan Tapi Keyboy Oh-oh Sudah melihatkan dan itu dia Oh no Gak mau dikeluarin Gak mau Oh dikeluarin Dikeluarin tapi gak Terlalu sayang Dia gak mau terlalu extend ya Iya gak mau terlalu extend Extend juga dari seorang Dreams Ngecicil aja Tapi itu jadi informasinya yang cukup mahal Tapi meskipun Apa ya udah dikeluarin ROV-nya Posisinya ini Lord masih cukup jauh di area atas Iya Jadi masih bisa menunggu momentum lagi Ketika ROV-nya nanti bisa diaktifkan Iya Nah ini langsung ada kiriman berarti ya Tiga lane Yang sedang diatur oleh EVOS Legends Biar semuanya bisa masuk secara berbarengan juga Bajir Minion ya Ini Minionnya udah mulai masuk Super Minion loh ini hitungannya Sama Lordnya masih ada juga ya Dan kali ini Pendragon Ya menurut aku Begitu Pendragon gak perlu sampai Ikut join team fight sebenarnya Dengan pemain-pemain Infosager Karena dia berfokus untuk ngejalanin Lininya aja Minionnya bakal di press habis-habisan Dan Lord pun masih bisa ditahan sama Onix Dispon Tapi Pendragon mereka Bersama mereka mau main-main Infosager Mereka udah dapetin turret mid Dan juga turret bawah Terus turret atas Ya karena memang dari Lord yang biasa aja ini Bakal coba ngancurin setiap tarut-tarut yang ada Tapi dari itemnya Gila Sudsujin kaya banget Dari EXP-nya Ya dari EXP-nya dia yang tertinggi sih ya Karena dia pake Demon Slayer juga Dan beda levelnya jauh banget Tiga level Iya Dan dari itemnya dia item full defense Radiant ada di sana juga Molten Ashan sebagai first itemnya Tapi kita harus melihat bagaimana item dari Clover Jadi disini menurutku Harus kita kasih apresiasi lebih Karena dia Dapetin objektifnya Dia juga bisa mainin posisi ini Sampai dia gak ditangkep Itemnya juga jadi hampir full Oh oh tapi Sudsujin masuk ke depan sana Mencoba untuk mendapatkan satu member-member dari Oneky Esport Tapi ada satu Sniper yang dikeluarkan Clover pun terpaksa melakukan healnya terlebih dahulu Sedangkan dari EVOS Legend memilih untuk mundur Gak mau terlalu berinisiasi Karena satu hilang aja Bakal sangat-sangat merepotkan Dan sangat-sangat merugui Ini kayak EVOS di game kedua sih Mereka cukup disiplin aja ya Jangan terlalu overextend Karena sebenarnya inisiasi bisa aja dibuka sama Sudsujin Tapi permasalahannya ya Ini yang gak bisa ditangkap sama Oneky Esport adalah Kaditanya Iya Apalagi Kaditanya udah sama Pak Gita tuh Sampai Dragon tuh disini Dan ini jadi poin yang mahal Kalau Keyboynya tumbang Bener Karena gak ada lagi time journey ya Nah time journey yang memang bener-bener harus bisa dipakai Iya Dan Dreams-nya ini kan selalu hilang nih Ini PR banget nih Kalau Dreams-nya gak keliatan dari arah minimap Oh Mereka susah untuk bisa melakukan supply Karena dia bisa tiba-tiba motong pergerakan Orange Isport dari arah belasang Tapi pergerakan dari Pendragon sama Dreams Yang cukup jauh dari area Lord Sepertinya dari EVOS Legend Coba untuk bersabar dulu Apalagi dari Minion di bagian bawah Belum seirama Baga Downing Light Wow Membuat cewek harus menyembuhkan lukanya Dan mundur lagi ke arah belakang Itu jadi mau-mau respect Bikin antena shield gak sih sebenarnya Freak banget Tapi kali ini dari Lord ya Bakal coba untuk dicicil-cicil aja oleh EVOS Legend Mereka coba untuk ambil ke arah Lord Tetapi di mana Sun Sujin Di depan tanah Devisi diaduk Duitri ada pencaman Satu Terus dibuka Tapi terlihat pasti Dia bisa melakukan Tersebut Oh Di arah belakang Dia bisa selamat Dan juga cewek Tidak bisa bertahan Lebih lama lagi Tapi Bandragon kali ini Masih mau mencoba untuk memaksakan Dan Keyboy yang bakal juga dikejar Dari seorang Dreams Mencoba untuk menahan Tapi Dreams tidak akan membuat Seorang Keyboy pulang dengan cukup mudah EVOS Mereka mencoba untuk masuk ke area BC dan bakal Tidak bisa mencoba untuk memenangkan game yang ketiga 21 EVOS Legend EVOS Legend dengan drama comeback Membuat mereka memenangkan game yang ketiga Sekaligus match yang kedua Wow Lihat gimana team fight Yang sangat amat baik Dan posisi Terima kasih